Ya pemirsa pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Moro Jambi resmi berkulir. Kegiatan dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Delian Syah. Untuk meningkatkan motivasi dan pengembangan sumber daya manusia, serta memberikan peluang kepada para generasi muda, untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam melantunkan ayat Suci Al-Quran. Pemerintah Moro Jambi menggelar Seleksi Tilawatil Quran atau STQ tingkat Kabupaten tahun 2023. STQ yang digelar di Gedung Serbaguna ini berlangsung selama 3 hari, dimulai dari 3 sampai 5 Mei mendatang. Pembukaan STQ yang diikuti kapila dari 11 kejabatan dibuka langsung Pejabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Delian Syah, yang ditandai dengan pemukulan bedu. STQ yang mengusung tema jaga soliditas, integritas untuk STQ berkualitas. Setidaknya ada 25 cabang perlombaan yang dilombakan, baik itu putra dan putri, yang diantaranya lomba tilawatil Quran, hibzil Quran, pahmil Quran, hamalan Quran, kemudian berzan zinazoh, hamalan hadis dan lomba azan serta tartil Quran bagi pejabat eselan 3 telikupen Kapuara Jambi. Pejabat Bupati, Pahyuni Delian Syah mengatakan, sebuah peserta STQ harus generasi muda Moro Jambi, jangan ada dari luar daerah yang mengikuti kegiatan ini. Pejabat Bupati berharap ke depan generasi muda Moro Jambi dapat tampil di tingkat provinsi bahkan nasional. Pada ajang tilawatil Quran, Pahyuni juga berpesan kepada para juri untuk dapat memberikan nilai yang objektif dan selektif. Terhadap peserta, selain itu Pejabat Bupati juga berharap agar para kapilar tetap menjaga hubungan satu rahmi di antara peserta dan mengedepankan pembinaan bagi para peserta. Yang pertama seleksi ini betul-betul murni. Ini ada intervensi dari ABCD. Saya pengennya ada bibit unggul, putra putri terbaik Kapuara Jambi yang tampil di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Yang ketiga, saya juga minta kepada kapila junjung tema kita. Jaga integritas, solidaritas, sehingga di ke depan mereka yang akan dikirim ke Kabupaten Saramun dapat memakan Kabupaten Moro Jambi. Setelah membuka resmi kegiatan, Pejabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Tilyansa menyerahkan secara simbolis bonus umroh kepada para pemenang juara satu pada Musa Bako, Jilawati Lekoran tingkat provinsi Jambi tahun 2022 lalu. Nokia Putri Sanjaya, Cek Kipin melaporkan.